Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bunda Iva Halo anak soli, soliha Hafid, Hafido Bintangnya, Ayah dan Bunda Yang cantik dan yang ganteng Apa kabar malaikat kecil Bunda hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan ceria Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Sebelum kita bermain sentra Marilah kita baca doa dulu teman-teman Doa sebelum kegiatan Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzubni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan pertinggikanlah kecerdasanku Amin Nah, Aryuridi Ya, bermainnya kali ini bersama Ayah dan Bunda di rumah ya teman-teman Sebelum kita bermain sentra Bunda akan memberikan informasi tentang tema kita hari ini teman-teman Kemarin bunda sudah jelaskan tentang syarat sah sholat Yang pertama kemarin adalah Masuk waktu sholat Yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat Nah, kali ini bunda akan memberikan informasi tentang syarat sah sholat lagi teman-teman Yang ketiga yaitu menutup aurat Yang keempat, suci dari hadas besar dan hadas kecil Yang kelima yaitu menghadap qiblat Nah, apa sih itu menutup aurat teman-teman? Siapa yang sudah tahu auratnya teman-teman ketika sholat? Ya, ketika sholat teman-teman Untuk perempuan, auratnya ketika sholat ya itu harus menutup seluruh badan teman-teman Menggunakan pakaian sholat yaitu mukna Nah, jadi tangannya teman-teman dan kakinya teman-teman belum boleh terlihat ya Terlihat ya, itu namanya menutup aurat Jika teman-teman auratnya ada yang terbuka ketika sholat Itu bisa membatalkan sholat atau sholatnya tidak sah ya teman-teman Yang keempat yaitu Suci dari hadas besar dan hadas kecil Oh, apa sih itu hadas besar dan hadas kecil? Nah, hadas besar yaitu ketika teman-teman badannya kotor, belum mandi Itu ada najisnya Jadi teman-teman harus membersihkan badan dulu ya teman-teman Nah, hadas kecil yaitu ketika teman-teman pipis, buang angin, buang hajat atau pup Teman-teman itu harus membersihkannya dahulu dan berbudu ya teman-teman Itu suci dari hadas besar dan hadas kecil Yang kelima yaitu menghadap kiblat Sholatnya teman-teman harus menghadap kiblat Jika teman-teman sholatnya menghadap selain arah kiblat teman-teman Sholatnya maka belum sah Ya, bunda ulang lagi ya teman-teman Sarat sah sholat yang pertama yaitu Suk waktu sholat Yang kedua Suci badan pakaian dan tempat Yang ketiga Menutup aurat Yang keempat Suci dari hadas besar dan hadas kecil Yang kelima yaitu menghadap kiblat Jika salah satu syarat sah sholat belum terpenuhi atau masih ada yang teman-teman belum melaksanakan Maka sholatnya belum sah ya teman-teman Nah itu tadi materi kita hari ini Untuk selanjutnya yaitu kegiatan sentra Siapa yang sudah tahu tentang sentra kita hari ini Kira-kira kita akan bermain apa ya Ya, di sentra Persiapan kali ini Kita akan bermain Sentra kita yang pertama yaitu Matching color dengan Sumpit atau penjepit Jadi teman-teman Di rumah boleh Kumpulkan warna-warna Jika ada pompom di rumah Teman-teman boleh menggunakan pompom Dan sumpit atau penjepit ya teman-teman Nanti Matching color Dengan menggunakan sumpit Yang kedua Yaitu Setoran hadis Tentang sholat Untuk lebih jelasnya teman-teman Melihat video bunda ya Silahkan Potonglah origami Yang berwarna pink menjadi bentuk segitiga Kemudian Ambillah origami warna biru Dan bentuklah Menjadi bentuk lingkaran Setelah itu Ambillah origami yang berwarna hijau Potonglah menjadi bentuk persegi panjang Yang terakhir Ambillah warna merah Dan bentuklah menjadi bentuk persegi Teman-teman boleh Mengambil pompom dengan sumpit Kemudian sesuaikan dengan warnanya ya Jika alasnya berwarna biru Teman-teman boleh mengambil pompom yang berwarna biru Jika alasnya berwarna hijau Teman-teman juga Boleh mengambil yang warna hijau Untuk pompomnya ya Kemudian jika alasnya berwarna pink atau merah Teman-teman boleh sesuaikan dengan warnanya ya Teman-teman juga boleh membentuk bentuk lainnya Boleh juga mengikuti Bentuk yang ada di video ya Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke apa kabar teman-teman Kali ini bunda akan mencontohkan teman-teman Bagaimana bunyi hadis solat Hadis solat Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-salatu imaduddin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Solat itu adalah tiang agama Nah itu tadi teman-teman Nah itu tadi teman-teman Hadis tentang solat Alhamdulillah teman-teman boleh mengikuti kegiatan di video tadi ya Teman-teman juga boleh melakukan kegiatan yang teman-teman suka Silahkan teman-teman bermain bersama ayah dan bunda di rumah ya Sebelum kita bermain Kita membuat aturannya dulu ya teman-teman Yang pertama mencuci tangan sebelum bermain Yang kedua membaca bas malas sebelum bermain Yang ketiga bermain bergantian atau bergiliran Yang keempat bermain tuntas yaitu menyelesaikan satu permainan dulu Selanjutnya boleh melakukan kegiatan yang selanjutnya Yang kelima beres-beres alat dan bahan main Yang keenam mencuci tangan setelah bermain Beritakan pengalaman bermain Are you ready? Silahkan teman-teman bermain bersama ayah dan bunda di rumah ya Kamu pasti bisa Semangat ya teman-teman bermainnya harus happy Ya Alhamdulillah Materi tema dan kegiatan sentra Sudah bunda informasikan kepada teman-teman Silahkan teman-teman bermain bersama ayah dan bunda di rumah ya Semoga Allah memberikan kemudahan kepada teman-teman Dan ayah bunda melakukan kegiatan di rumah Amin Bunda tunggu foto dan videonya ya teman-teman Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye-bye 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 Bye-bye